Intro Kembali lagi di No Fishbread Masih di Final Fantasy 16 Dan kita masih melanjutkan Perjalanan mencari Dominant APY Yang ternyata adalah si Ya kita sudah tahu bahwa Buat mana ini guys Jadi kita sudah tahu kalau si Clive ini adalah Dominant APY ya, tapi Kita tetap Pengen mencari tahu nih Sebenarnya Siapa Dominant APY Yang satu lagi ya Apakah benar dia penyebab Clive menjadi kerasukan Dan akhirnya membunuh adiknya sendiri ya Karena dia kembali ke Rosaria Karena katanya ada jawabannya ada di Rosaria Dan kita sudah berada di salah satu Daerah stopan lah ya Ini Rest area lah istilahnya Yang dekat dengan Rosaria Namanya Eastpool Sering tahu-tahu nge-free sendirilah gitu Jadi Akhirnya gue benerin dengan cara menghapus Beberapa aplikasi ya Karena memang memori gue agak penuh ya Dan ini sangat memakan memori banget Ternyata ya Jadi minimal selain grafik bagus Lo harus punya memori Yang banyak lah Bisa memainkan game ini dengan lancar ya Karena ini dia kayaknya autosave gitu ya Dan renderingnya itu kayaknya langsung Jadi kayak memakan memori banyak gitu Padahal sih gak open world banget ya Nah sekarang kita berada di Sebuah abbey Semacam ini lah ya Gereja gitu ya Kita disuruh sama Martha Temennya si Chit ya Yang menampung Clive dan Jill di Eastwood Cirtanya mereka Si Martha yang gak kasih tahu sebuah Kebenaran mengenai bearer disana ya Disini maksudnya Marta Awalnya gak boleh masuk ini Tapi memang Seperti ini dikenal dengan Martha Semua orang sepertinya kenal dengan Martha ya Dan semua orang juga kenal dengan Sid Jadi Beruntung banget sih Clive dapat koneksinya Langsung orang-orang Terpengaruh ini Ternyata apa di dalam scene ini Oh ternyata banyak Oh ini orang-orang bearer guys Dia Sepertinya kesakitan dia guys Kenapa orang-orang ini guys Kesian sekali dia Martha's bearer Kenapa ini dia Banyak sekali Banyak korban-korban Atau kenapa ini Apakah karena tadi katanya kan bearer ini disuruh kerja di tambang gitu ya Apakah karena itu Utangannya sepertinya membeku gitu ya Kayak kaku gitu guys Kampanya semuanya nih Berarti ini semacam penyakit kah atau apa gitu The curse Oh kutukan As it does every bearer Forced to use their gift Hmm Jadi kayaknya bearer ini tuh orang-orang yang bisa mengeluarkan sihir atau apa gitu ya Yang punya kemampuan lah Tapi kenapa dibenci gitu aja sih sebenarnya ya Manusia ini emang aneh Yang dimanapun berada gitu Jadi dipaksa mengeluarkan kekuatannya sampai dia kena kutukan gitu ya Makanya dia jadi kayak gini nih Sedih sekali ya Nasib Jadi seorang bearer ini kayak sebenarnya Mirip-mirip seperti yang ada di perang dunia kedua ini Nasib para Yahudi gitu ya Ditindas sama Orang Jerman Kayak Tapi ini lebih parah lagi ya Yang di perang itu ya Dijadikan Tawanan Diperlakukan kayak binatang gitu ya Makanya disini Dianggapnya seperti itu juga sih sama ya Malah disini disuruh kerja gitu ya Katanya pengemis pun gak mau Ngeludahin mereka Artinya kayak Udah gak dianggap manusia atau apa-apa gitu ya Memang sangat menyedihkan sekali Dan disini ada si Clive juga yang merupakan seorang bearer Mungkin dia bakal jadi Semacam pemimpin buat bearer-bearer lain nanti Mereka dia akan memerdekakan bearer Kita masih gak tau ya Masih cukup jauh perjalanan Baru saja kita ngalain satu boss Ini si Si apa namanya Benedikta Si seksi Si banyak boss yang harus kita lawan guys Dan Benar-benar kejam sekali dunia ini Pedangnya keren sekali ya Pedang Onion sword kalau gak salah deh gue pake Tapi sayang sekali kayaknya pedangnya juga Gak bisa selama yang gue pake We should get back to Martha's rest Oke kita Trap horse aja Menghemat perjalanan guys Ini enaknya game yang Jaman-jaman sekarang ini Jadi kita Orang-orang mageran kayak gue ini Jadi terbantu dengan adanya Metode-metode Shortcut Atau fast travel Gini ya Emang salah sebenernya Kalau Lo penggemar game bikin kayak ginian Jadi kayak gak menikmati Tapi Segmentasi buat Fast travel Lover ini juga ada Sebenernya guys The abbot Ada apa di atas Tapi bener deh Dari tadi gue belum menemukan Orang-orang yang Buruk rupa Atau mungkin Gak ganteng Cantik Semuanya cakep-cakep coy Bahkan tadi si Bearer-bearer itu Juga ganteng-ganteng gitu kan Tidak ada yang kayak Ya seenggaknya dikasih Rambutnya kenapa Gitu ya Kulitnya kenapa Tapi Agak gak realisisnya Terlalu semuanya Good looking semua Okay Okay Jadi apabila abbot beritahu kami bahwa pembahas itu adalah pembahas itu Pembahas itu adalah pembahas itu Pembahas itu menampung para pembahas itu juga ya Oke kita bisa langsung ke Eastpool Sudah dibenerin sama orang yang kita tolong sebelumnya ya Jadi Jill ini cakep banget dah Apakah Benedikta atau Jill Gue lebih kasih memilih Benedikta sih Tapi gue gak tau nih Kalau ada cewek lain disini yang cakep lagi Kita lihat saja Tapi sejauh ini Benedikta masih paling seksi lah Kalau Jill ini terlalu sopan banget Kayak ya akhirnya kurang menarik dibandingkan Benedikta ya Terlalu sopan Terlalu lady Gak cocok sama Gabun Cocoknya bad girl guys Tapi gak tau ya kalau nanti si Jill tiba-tiba berubah karakter Atau menggunakan pakaian yang lebih keren daripada ini Tapi pakaiannya jelek banget sih Entah desainernya lagi ngimpi apa itu Buluk banget dah Oke saatnya kita jalan Oh ada cutscene lagi Cutscene demi cutscene loh game ini Memang standarnya Final Fantasy Oh ada shit disini ternyata Mau kemana kah si shit itu pergi Wow Kena setrum petir deh Nuri juga ternyata si shit Si shit ini kan yang berhasil menghentikan Ifrit dengan sekali tembak ya Jadi emang dia salah satu summon terkuat mungkin Selain tentu saja ada Bahamut dan Odin yang Maha perkasa ya guys Oke Si raksasa Dhodor Kita yang jelas pengen mengikuti si... Manusia hut misterius ya Itu juga lagi kita cari yang ternyata Dia adalah Joshua guys Gak akan bisa ketipu kita Itu adalah Joshua Jadi sebenarnya masih hidup Dan sebenarnya Clive tuh harusnya Nanti bakal ketemu dia nih pastinya Pastinya dia bakal Gak sedih lagi ya Sudah gitu merokok mulu lagi dia Makanya pada masalah paru kali ya I'm now savior Just a conceited old fool I talk about people forging their own futures But instead of handing them the hammer I beat them with my own And if no bugger wants to listen to what you've got to say You might as well keep your gob shut Nah Seperti lagi dumel-dumel dia Harus diakui grafik-grafik game zaman sekarang Terutama kayak FF ini keren banget ya You've always been Except that And you may yet escape your fate Escape your fate My fate Look lad You've had a hard life And I don't see a game much easier You might not be able to save anyone else But at the very least You can save yourself I'll try Satria Desainnya keren banget sih Si Clive ini juga Dengan rambutnya Tapi kita sayangnya FF ini tuh agak saklek dengan Tapi kalau yang FF 15 ada tuh Barang bisa ganti-ganti appearance gitu ya Ganti kostum Tapi memang gak banyak juga sih ya Gak kayak game-game lain lah Yang mungkin bisa banyak skin-skin gitu Kalau FF ini mungkin adalah Ganti-ganti bajunya sekarang ya Tapi gak terlalu banyak gitu ya Lebih parah sih Final Fantasy dulu tuh Bajunya hitumu loh Gak ada ganti-ganti Sekarang udah mendingan ya Kayaknya gue main FF 15 itu ada beberapa pakaian sih Meskipun ya gak terbatas banget Oke kita akan lanjutkan perjalanan ke East Pool ya The Ladder Ini dia Sudah dibenerin Jembatannya oleh Siapa tadi namanya yang kita tolong lupa Bye Bernard Bernard Ada item sih disitu Aku mau ambillah Arak nih Bisa kabul gak sih sebenernya disini Oke sambil battle dikit lah Bye Tidak Apa that gibtekun loh Tidak Tik Tidak Kee Ih keren Kita lanjutkan Perjalanan kita Sepertinya disini ada kayak Kapal yang ada di lost swing ya Pake ini lost swing lagi Ganggu saja kalian Mudah Harus diakui sih ngelawannya Standarnya mudah banget Grafiknya oke ya Tapi mudahnya mudah aja sih Gak tau susah banget men Cara aktifinnya gimana ini Oke Gitu gak ada Entah kenapa Yuder Apa ini Slumbering Chocobo Apa lagi nih anjir Oke But we didn't expect the park to be quite so bloody bed Oke I expect the blight drove them here Must have fled their homes for greener pastures We'd hope empty bellies might make them easy prey They've made them mean instead Martha is no fool So she must see something new Do us a favor Jadi side questnya mau ngalahkan si Serigala ya Beast against beast Coba lah kita melaksanakan sedikit ya Ayo Ayo gen Kita akan coba bantu dulu nih si orang ini melawan Serigala katanya Tadi dia disirang sama Serigala Oh Deket sih Oh kira bakal jauh Karena gue males tadi Serigala nya tapi Serigala FF Wuh Anjir Ini kuat juga dia SICK OF TORGOL Kayaknya enggak gue FF2 udah sampe 16 aja deh Gue main dari FF8 8 game FF gue mainkan Paling yang gak main itu FF 14 gue gak main 11 itu kalo gak salah online 13 gue main apa ya kalo gak salah Gue lupa sih Pasti semua FF gue mainin sih Memang gue penggemar FF sekali ya Oke kita akan cari temennya Ya ini Questnya masih kena sekalian jalan ya Jadi gak terlalu Bikin lama Termuter segala macem Kawanmu minta gue Untuk gue Tidak 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 Kukup sepi di Eastpool ini Banyak yang mengenal Clive Rosfield ya Siapa kah ini? Oh istrinya Murdoch Sepertinya si Clive ada saat masih muda dulu ya Nyatanya dia masih hidup disini Sepertinya dia sangat berkaget dan bersyukur ya Sang Pangeran dan Sang Putri Sang Pangeran Muda dan Sang Putri Muda kembali Gak enakan ya kan sudah ditawari gitu ya Makan-makan dulu dulu jalan Ya paling seciplik doang itu jaraknya Kayak dari Kayak dari Kayak dari apa ya? Dari Monas ke Gedung Indosat lah Ini bukan dari dalam Monasnya ya Dari luar Monasnya ke Gedung Indosat Random aja gue ngomong nih Katanya yang bikin sulit ini adalah rambut-rambutnya ini ya Yang sangat sulit untuk di Bikin ya kalo di dalam game Apalagi rambutnya satu-satu gini tuh susah banget katanya bikin nih Jadi Sangat luar biasa ini bisa bikin Rambut realistis gini dalam sebuah game itu Sangat sulit loh Udah gitu si Jill ini meskipun dia hidup di masa lalu tapi rambutnya glowing ya Padahal matanya abis dari compang camping pada saat diselamatin sama Si Clive Tapi sekarang langsung glowing lagi rambutnya Sepertinya dia dan Lord Murdoch ini gak punya ini ya Lord Murdoch itu gak punya anak juga ya sepertinya Jadi awan ya Annabella ini ibunya si Clive ya Mark Pertanya dia gak tau kalo si Murdoch sudah mati ya Maksudnya dia gak tau kalo si Murdoch sudah mati ya Kau gak ngerti tuh Sedih sekali memang, guys. Dialah yang membunuh. Kenapa ini, ya? Si Murdoch ini. Saya... Saya minta maaf. Ya, gimana lagi ya?